Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga kalian sehat selalu dan juga diberikan rejeki yang melimpah balik lagi di channelnya Nurhak22 kali ini Nurhak22 akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul tanpa basa-basi langsung aja kita ke videonya pada awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang baru saja terbangun dari tidurnya yakni bernama Bayu Tong ia memiliki wajah yang kurang cantik sehingga saat masa sekolah dulu ia sering diganggu oleh teman-temannya guys bahkan saat masa perpisahan SMA ia memiliki kenangan yang sangat buruk dimana dulu ia tampil di atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu namun ia malah ditertawai oleh semua siswa yang ada disana guys hal itu membuatnya tidak bisa lupa akan kenangan tersebut hingga saat ini dan saat ulang tahunnya yang ke-20 ia berdoa supaya bisa berubah menjadi cantik agar ada seseorang yang menyukainya tibalah keesokan paginya ia berangkat ke kampus dan orang-orang di sekitarnya memandang takjub pada dirinya ia pun sendiri bingung guys kenapa orang-orang memandanginya baginya sebegitu dalam padahal ia belum sadar bahwa ada perubahan pada dirinya dan saat memasuki kelas ia bertemu dengan seorang bernama Yuan Yuan Bayu Tung pun sebangku dengannya dan kini mereka pun berteman baik guys namun saat sore hari tiba ketika itu Bayu Tung berjalan sendiri dan bertemu dengan Yuan disini pun ia menyapanya namun Yuan menjadi tidak mengenalinya guys hingga membuatnya terheran-heran dan sesampainya di rumah malam harinya ketika ia tertidur ia mimpi ada dirinya yang lain yang ada di cermin dan dirinya yang di cermin tersebut sangat cantik guys ia mengatakan akan meminjamkan kecantikannya selama 12 jam dimana dimulai ketika pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore dan juga katanya hal itu hanya akan bertahan selama 1 bulan lalu pada esok harinya Bayu Tung sedang berada di lapangan dan sebuah bola basket menuju ke arahnya dan ternyata pemilik bola itu adalah Zhao Xiaodong jadi guys Xiaodong ini adalah teman masa SMA-nya dulu yang ia sukai namun dengan penampilannya yang tidak memungkinkan ia pun hanya bisa memendamnya di sana saat mereka bertemu Xiaodong tidak mengenalinya karena kini ia sedang bertampilan cantik sekali guys malam harinya ketika Yutong sudah kembali dalam wujud yang asli ia bekerja sampingan di sebuah kafe dan kebetulan di sana ada Xiaodong yang mendaftar sebagai pekerja sampingan juga tentu saja mereka kaget guys karena memang dulu pernah satu sekolah hingga lama-kelamaan akhirnya mereka pun menjadi akrab di sana suatu ketika saat di kampus akan diadakan sebuah pesta dansa berpasangan dan hal itu mengundang para lelaki berbondong-bondong untuk mengejar Yutong dalam keadaan cantik untuk menjadi pasangannya nanti Yutong pun merasa risih dan ia pun berlari memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya ada Xiaodong yang sedang beres-beres hingga mereka pun bersembunyi di sana berdua menunggu sampai mereka yang mengejarnya pergi guys dan disanalah Xiaodong mulai tertarik kepada Yutong yang cantik ketika malam hari tiba saat di kafe Xiaodong meminta kepada Yutong untuk diajari berdansa awalnya ia malu-malu namun lama-kelamaan akhirnya ia mau mengajarinya disini ia juga meminta saran untuk menembak seorang wanita pada Yutong ia pun mulai curiga jika wanita yang dimaksud Xiaodong adalah dirinya ketika siang hari guys keesokan harinya saat di kampus Xiaodong membawakan bunga dan mengajak Yutong yang cantik untuk berpacaran namun ia menolaknya karena ia tahu ia hanya menyukai wajahnya saja hal itu tidak membuat Xiaodong putus asa guys malahan semakin hari ia selalu membuat kejutan pada Yutong supaya cintanya diterima di kampus itu juga ada Ding Ruceng yang dulunya adalah teman SMA Yutong guys dia ini adalah orang yang mempermalukan Yutong di acara pentas seni dahulu yang membuat Xiaodong marah kepadanya hingga suatu ketika Ruceng mengetahui rahasia kecantikan Yutong yang berakhir pada pukul 6 sore karena ia memargokinya dan suatu hari Yutong dan Xiaodong sedang berada di dalam satu kelas disana juga hanya ada mereka berdua guys karena Yutong ingin mengobrol empat mata Yutong pun menanyakan pada Xiaodong apakah ia akan tetap menyukainya jika ia tidak cantik seperti saat ini awalnya ia terkejut tentang pertanyaan itu kemudian Xiaodong menjawab dan mengatakan tentu saja ia masih akan menyukainya hal itu pun membuat Yutong lega dan juga cemas di saat yang bersamaan dan juga Yutong yang mendengar itu pun jadi ingin mengatakan apa rahasianya namun dalam wujud yang masih cantik tapi guys hal itu tidak terlaksanakan karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore yang mana ia harus segera pergi dari sana sebelum Xiaodong melihat wujudnya yang asli saat ia mau keluar ia sungguh terkejut ketika pintunya terkunci dari luar dan itu adalah perbuatannya Ruceng disini Yutong pun meminta kepada Xiaodong untuk membelakanginya dan juga jangan melihat wajahnya tentu saja hal itu membuat Xiaodong bingung awalnya guys namun akhirnya ia menuruti perkataannya kemudian Yutong pun meminta bantuan kepada Yuan untuk datang dan membukakan pintunya dan ketika ia datang Xiaodong pun meninggalkan mereka berdua dan juga Yuan pun kini sudah mengetahui rahasia Yutong yang memiliki wajah yang jelek namun ia tetap menemani dia dan menyemangati dirinya guys mendengar itu pun membuat Yutong menangis haru waktu pun berlalu tibalah hari dimana pesta dansa akan diselenggarakan namun pesta yang awalnya akan dilaksanakan jam 3 sore kini berubah jadwal yaitu menjadi jam 7 malam dimana hal itu membuat Yutong pun menjadi panik karena sekitar jam 7 malam itu ia sudah kembali dalam wujud aslinya tetapi ia teringat jika pesta dansa ini mereka semua akan memakai topeng jadinya ia pun memutuskan untuk tetap ikut ke pesta tersebut guys dan tibalah malam harinya ia pun diajak berdansa oleh Xiaodong dengan menggunakan topeng Yutong pun disini sedikit berperilaku aneh guys yang membuat Xiaodong sedikit khawatir saat selesai berdansa Rucing memanggil mereka berdua yakni Xiaodong dan Yutong ke atas panggung karena mereka berdua dinubatkan sebagai pemenang dansa terbaik padahal niat aslinya Rucing ingin mempermalukan Yutong lagi guys dan ketika mereka berdua di atas panggung Rucing menarik topeng Yutong dengan sengaja hingga akhirnya membuat semua orang yang ada di sana terlihat kaget dengan penampilan Yutong yang sebenarnya bahkan Xiaodong pun hanya terdiam guys karena saking kagetnya jadinya Yutong pun memilih pergi dari sana karena ia sangat malu sekali sedangkan Xiaodong baru sadar jika ia telah menyakiti hati Yutong karena ia pernah ditanya oleh Yutong soal Yutong yang jelek di cafe dan ia mengatakan tidak menyukainya ia pun akhirnya mengejarnya dan ingin mengatakan jika ia sebenarnya masih menyukainya apapun itu keadaannya yang sedang cantik maupun wajah yang asli namun hal itu sudah terlambat guys karena ia tidak berhasil mencari keberadaan Yutong ia bahkan mencari ke setiap tempat yang sering dikunjungi oleh Yutong namun hasilnya nihil karena Yutong tetap tidak ada di sana Yutong pun benar-benar menghilang dari hadapan Xiaodong hingga pada akhirnya ia bertanya pada teman Yutong yakni Yuan soal keberadaannya disini ia pun memberitahu jika Yutong sudah pindah sekolah dan akhirnya ia diberitahu keberadaan Yutong olehnya ia pun tanpa pikir panjang langsung menghampir tempat yang dimaksud dan benar saja disana terdapat Yutong yang sedang belajar Xiaodong pun mengatakan yang sejujurnya pada Yutong jika ia menyukainya dari luar maupun dalam guys dan pada akhirnya mereka berdua pun bersama kembali Sampai jumpa di video selanjutnya